Pak C. Bene, kita mau bicara sebentar soal sejarah tentang menghancurkan gambar-gambar patung yang dianggap penyembahan berhala, bagian dari penyembahan berhala. Oke, menarik untuk dibahas bahwa sampai sekarang masih berlangsung tuduhan tentang penyembahan berhala. Pertanyaannya, sejak kapan itu berlangsung, dan apa sebenarnya motifnya sampai orang berkata begitu, dan kelompok-kelompok akar rumput yang awam, yang naif, yang polos, inosen, ikut bicara soal itu. Padahal itu dikampanyekan sejak awal. Oke, sebelum bicara soal Kristen, Protestan, Islam, sebelum bicara ke sana, jauh sebelum kekristenan lahir, sudah ada juga persoalan ini. Katakanlah di Mesir, pernah ada gambar salah seorang Firaun, dihapus supaya jangan menjadi penokohan yang berlebihan. Dihapus, dihapus, dihilangkan, diminta supaya patung-patung tentang Firaun sebelumnya, ditiadakan. Hal yang sama juga berlaku di Yunani. Lalu puncaknya, yang puncak dalam arti awal menyentuh kekiristenan adalah peristiwa ikonoklasme. Apa itu ikonoklasme? Penghancuran ikon-ikon, apa itu ikon dari bahasa Yunani itu? Gambar-gambar, tampilan-tampilan, menghancurkan gambar-gambar yang dianggap, dalam konteks religius ya, yang dianggap kesesatan heretik, kesesatan ajaran dan praktik, juga sampai sekarang berlangsung. Tetapi mengapa dikatakan itu? Untuk secara politis mengamankan penduduk yang kala itu memiliki agama resmi dan dengan mengontrol agama juga mengontrol penduduk. Oke? Dan mengontrol cara berimannya juga bisa mengendalikan orang-orang supaya jangan masuk pada ajaran lain. Dan kalau masuk ke ajaran lain, masuk ke dalam kepemimpinan orang lain. Jadi ada hubungannya antara politik dan agama dan itu berlangsung juga sampai sekarang. Nah, persoalan sebenarnya bukan hanya pada cara beragama, cara berimannya. Itu tunggangan semata. Tetapi lebih kepada politisnya. Dan sekarang isu itu tetap dihempuskan. Lihatlah. Isu-isu yang dihempuskan itu selalu pada gerakan, disertai dengan gerakan perkembangan secara demografis. Boleh dikatakan kependudukan agamanya, pemerintahannya, kelahiran Islam. Ada permasalahan tentang gambar-gambar ikon-ikon. Kelahiran protestan. Ada permasalahan tentang gambar ikon-ikon. Penyembahan berhala. Dan ketika isu itu dihempuskan, ada juga orang yang dengan gampang. Iya juga ya. Dan mulai masuk ke aliran yang baru. Aliran yang baru. Disinilah tunggangan agama itu berlaku. Agama itu sebagai tunggangan. Sekarang ini, ada juga suara-suara yang berkata begitu. Apa di baliknya? Kita juga harus melihat. Tidak dengan lugu berkata, oh iya juga ya. Atau, enggak juga ya. Begitu. Ada nilai yang ditawarkan. Dan ini sekali lagi, bukan isu baru. Dan kita pun dengan belajar sejarah. Kita tahu. Oke. Kita tahu motifnya. Dan apa alasannya. Ini bukan hanya soal beriman. Tetapi, orang-orang akar rumput akan selalu menyangkutkan itu dengan iman. Karena dengan lugu menganggap itu soal cara beribadat. Padahal tidak. Ada kepentingan lain. Mudah-mudahan bisa menambah keterangan. Begitu ya. Isu penyembahan berhala tidak pernah berdiri sendiri tentang iman. Setidak-tidaknya dalam sejarah. Sebagaimana kita katakan tadi. Gambar-gambar. Di luar urusan agama dulu. Di Egypt. Di Mesir. Di Yunani. Lalu masuk urusan gereja. Untuk mengantisipasi pergerakan. Perkembangan ajaran lain. Perkembangan kelompok lain. Pemerintahan lain. Denominasi lain. Dan sekarang isu itu berhembus. Sejarah mengulang dirinya. Tidak ada yang benar-benar baru di bawah matahari. Kata salah satu ayat dalam perjanjian lama. Dan itu juga berlangsung. Nah kalau kita mendengarkan isu sekarang. Kita ambil itu sebagai warning. Sebagai peringatan. Sebagai alarm. Tapi motifnya. Tunggu dulu. Apa dibalik itu semua. Mudah-mudahan ada informasi. Yang ditambahkan dengan video ini. Dan Pak C.B. Yang ditambahkan dengan video ini. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati